Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat bisnis online Nah bagi teman-teman yang ingin mencari baju tidur Ataupun seputar baju tidur Kita akan membahas tentang racunnya baju tidur Bagi teman-teman yang merasa lagi membutuhkan baju tidur Langsung saja subscribe channel kita Karena kita akan membahas seputar baju tidur Dan tidak lupa juga kita akan membagikan giveaway setiap minggunya Kepada teman-teman yang beruntung Setiap minggu kita akan membagikan satu buah baju tidur terbaru Bagi teman-teman yang sudah hadir dan subscribe channel kita Dengan syarat jangan lupa komen dan like dan share pada teman-teman semuanya Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas baju tidur Piyama, lengan panjang dan pendek Disini sudah ada tiga piyama yang saya sediakan untuk teman-teman semuanya yang akan saya review Nah yang pertama ada seperti ini Piyama bentuk motif-motif batik ini kainnya lembut dan tidak panas Cocok untuk teman-teman yang ingin memakainya di rumah maupun di luar rumah Karena kainnya yang tidak terlalu tipis Membuat baju ini sering dipakai di luar rumah dan di dalam rumah Kelebihan dari baju tidur piyama ini juga dia memiliki dua kantong yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menaruh HP ataupun uang Dengan kancing yang sangat cantik Ini menjadi salah satu rekomendasi saya buat teman-teman yang lagi mencari Baju piyama dengan motif batik kain lembut Bisa digunakan untuk tidur dan bisa juga digunakan untuk keperluan sehari-hari Seperti untuk santai-santai ataupun pergi ke pasar Biasanya saya sering menemukan ibu-ibu memakai ataupun wanita remaja Sering saya temukan di pasar menggunakan baju tidur seperti ini Untuk kainnya sendiri teman-teman bisa lihat ini tidak terlalu tipis Ini yang saya review tiga piyama ini yaitu tangan panjang dan celana panjang Yang satu ini juga lengan panjang dan celana panjang Untuk harganya tentu berbeda-beda Kalau untuk kawan-kawan yang ingin membeli baju tidur seperti ini Silahkan klik link di bawah deskripsi kita Nah bajunya teman-teman bisa lihat sendiri Motifnya dan harganya disini teman-teman bisa lihat Kancingnya Bajunya lembut tidak panas Oke kita lanjut ke beralih ke baju piyama selanjutnya Nah ini dia piyama selanjutnya ini kainnya memang agak kaku berkarakter Agak mencolok Biasanya ya remaja-remaja suka seperti ini Tidak untuk ibu-ibu ya Biasanya ibu-ibu tidak suka tapi ada Tapi tidak banyak Nah sekarang kita review yang baju piyama lengan pendeknya Seperti ini teman-teman Ini piyama CP Maksudnya di CP sini adalah celana panjang Seperti ini teman-teman bisa lihat ini ukuran free size Untuk wanita remaja ya Dewasa seperti ini teman-teman bisa lihat Tangannya tangan pendek Celananya celana panjang Seperti ini Untuk harga yang sendiri disini 95 ribu Ini kualitasnya yang bagus ya teman-teman Dari kainnya sudah terlihat Ya ini ada juga yang sedang ya Kainnya juga seperti ini teman-teman bisa lihat Celananya aja seperti ini Ukuran sedang Bajunya sedang All set Precise ya Nah juga bagi teman-teman yang lagi mencari baju tidur lainnya Juga ada di toko kita Bisa langsung datang ke toko di Jalan Deli Simpang Tiga pekan perbongan Atau bisa belanja online di Shopee kita Dengan klik deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton video ini Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini